Baik, kami akan bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita yang bertanya via WhatsApp-nya dari sahabat selamat di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salamu wa salamu wa barik alih wa ala alihi wa sahbihi. Saya ingin bertanya, bagaimana melihat penglihatan yang buram sebagai penyemangat diri saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama beruntung. Beruntung artinya dimana orang-orang yang penglihatannya justru jelas harusnya dia khawatir karena hisap mata itu sangat berat. Akan diperhitungkan. Iya, akan diperhitungkan. Apa saja yang dilihat. Apa saja yang dilihat. Nah beliau itu kan bisa, ya Rob waktu itu aku buram gak lihat ya. Jadi itu makanya, lihat sisi positif itu menjadikan kita merasa beruntung. Kalau lihat sisi negatifnya kita merasa tidak beruntung. Akibatnya kita gak bersyukur kepada Allah SWT. Bahkan, jangankan lagi yang buram. Bahkan dihilangkan kemampuan melihatnya, itu sebuah keberuntungan. Bisa jadi dia lebih beruntung pada saat menghadapi yaumil hisab nanti. Lebih beruntung dibanding orang-orang yang melek dan bisa melihat. Dia lepas dari hisap mata. Kita belum tentu selamat. Beliau sudah dijamin selamat. Beruntung sekali kan jadinya. Jadi jangan menganggap bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, sesuatu yang tidak layak untuk disyukuri. Maka, saya pernah katakan dulu ya, punya ilmu Alhamdulillah. Kemudian, jangan sampai jadi sombong. Bodoh Alhamdulillah. Harusnya kita banyak belajar. Punya harta Alhamdulillah. Kita bisa bersedekah kurang harta. Alhamdulillah. Kita bisa beramal dengan bekerja. Jadi semua keadaan dan kondisi layak untuk kita mengatakan Alhamdulillah. Jangan sampai kemudian yang ini tidak ingin. Ini tidak ada Alhamdulillah. Kita sholat sudah mengatakan Alhamdulillah. Segala puji apapun yang terjadi pada diri kita, layak kita untuk memuji Allah SWT. Coba kembalikan. Cek sisi positifnya. Cek sisi baiknya. Sehingga nanti hati bisa menjadi tenang. Dan itu semangat yang luar biasa. Anda lebih beruntung dibanding saya. Insya Allah. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sangat jelas. Semoga bisa dipahami oleh sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan via WhatsApp. Jadi, kita harus selalu bisa melihat sisi positif dari keadaan yang mungkin tidak kita sukai, Bang. Betul. Karena pasti ada sisi baiknya yang Allah kehendaki untuk kita jika kita bisa berhosnudhan. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I.I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I.I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I.I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Terima kasih.